Di halaman kantor pemerintah kota Bengkulu, Senin pagi digelar upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Bertindak sebagian spektrum upacara, Kapolres Tabengkulu Kompas Polri Dedi Natai yang dalam momentum hari Bayangkara ini meminta dukungan penuh masyarakat dalam membangun institusi Polri khususnya di kota Bengkulu. Dukungan kepercayaan, masukan, dan kritik dari masyarakat sangat berguna. Kapolres Tabengkulu juga mengungkapkan di bawah kepemimpinannya Kapolres Tabengkulu terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dukungan dari masyarakat, itu harapan kami. Dengan semakin banyak mendapat dukungan masyarakat atas kinerja Polri, semoga Polri dapat lebih berbenah untuk lebih baik dan lebih modern dalam setiap pelayanan kepolisian dan penegakan hukum nantinya. Harapan kami masyarakat dapat memberikan masukan, kritikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kami, bahan analisa kami, mana yang kurang dalam setiap tindakan-tindakan dan pelayanan-pelayanan kepolisian. Sementara itu, PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi menyampaikan atas nama pemerintah kota dan seluruh masyarakat Bengkulu mengucapkan selamat atas hari ulang tahun Bayangkara ke-78 tahun. Sinergitas pemerintah kota dan Polri ke depan diharapkan akan terus terjalin. Pagi ini kita selesai mengikuti pacara hari Bayangkara ke-78 bersama pemerintah kota dan seluruh warga kota Bengkulu mengucapkan selamat ulang tahun ke warga Polri ke-78 mengucapkan selamat menahan senergitas antara pemerintah kota dan Polri khususnya Polres Kota Bengkulu dan terus kegagalan yang lain. Gerdi Duyan, CRP TV, melaporkan.